Halo ini Bunda lagi mau pergi kerja dengan nggak suara aku mudah-mudahan denger ya ini juga aku mau kasih tahu ke beberapa yang merasa kenal aku yang merasakan aku temen yang aku sahabat ya yang sahabat ya sediasa aja ya ini aku lihat beberapa video-video video lagi live bareng tuh dimana pokoknya kamu sebut masih apa membincangkan tentang aku di Jakarta kenapa enggak ketemu si aksi B si C yang nyalin yang challenge aku seharusnya sebagai temen itu harus menjaga ucapan ketika live bareng Hai kan temen harusnya mikir dong Oh kita jangan ngomong sembarangan nanti ada yang enggak suka sama Sikola digoreng gitu kan semuanya kayak pengen bersuara kayak ngatur-ngatur hidup aku kayak ngatur-ngatur apa yang harus kulakukan gitu loh sedangkan Maharani aja yang bener-bener udah 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 bukti kontrak kerja ketika dia sampai di Hamburg dia aja nggak pernah ngatur-ngatur hidup aku dengan mataku bengkak-bengkak dari Turki dia nggak nuntut Bunda sampai di Jakarta harus langsung ini ya itu ya itu nggak ada dia masih kasih waktu Bunda di hotel diserah dulu beberapa hari sampai penyembuhan mata nah kalian itu yang aku temen ya kok bisa-bisanya bilang Oh kok si Kola itu seperti ngerti nggak punya maksudnya harusnya dia harus ada adab biadab pakai adab sejaknya walaupun nggak wajib harus ada ngerti kan kalian tahu aku dikasih challenge bukan permintaan aku bukan aku yang minta dan ketika ada yang ngasih channel pun aku nggak baca komen ya anak-anakku yang baca Bunda ada channel dari ini dari A dari B terus aku kan udah mengucapkan terima kasih satu dunia juga tahu bahkan bukti bukti challenge-nya aja kutampilkan di Instagram dalam jangka beberapa hari beberapa minggu berapa bulan lalu ku hapus karena ada nomor-nomor rekening itu juga enggak kayaknya biar nggak terganggu terus begitu aku sampai di Jakarta aku mulai live aku mulai ngasih kabar ya kan ya kan dan satu per satu ku DM kapan janjian kapan ketemuan ada yang balas ada nggak balas mereka juga punya hak mau ketemu aku aku juga nggak ngemis-ngemis minta ketemu nah jadi janganlah beropini si pengsiur janganlah beranggapan yang bukan-bukan siapapun udah kukasih waktu bertemu bahkan yang ngomong pun udah nggak ketemu aku di Jakarta Hai jadi kalau ngaku temen ya temen gitu dan kalian kan kalian yang aku sebagai temen yang merasa temen ketika aku susah dimana Hai ketika aku senang dimana ketika aku viral dimana ketika kata islah anak-anak gue Bunda jadi artis dimana ya gimana kok semuanya pingin kayak kayak beropini lah itu ini itu ini itu ini itu ini itu ini kok semuanya malah kelihatan ya ya dulu jarang-jarang nongkrong waktu aku live waktu belum belum begitu banyak yang nonton aku live tapi begitu aku live-nya banyak yang ngeliat mulai bertampilan semua di komen semuanya bermunculan ujung-ujungnya ngatur-ngatur hidup aku inget ya kalian juga lihat kan waktu bagaimana Covid aku nggak punya kerjaan aku nggak pernah minta siapa-siapa aku nggak pernah ngubungin siapa-siapa minta tolong nggak pernah pantang bagiku mengemis lebih baik aku meminta lebih baik aku memberi daripada aku mengemis dan meminta aku kerja McDonald sendiri aku cari sendiri aku berdoa dan ikhtiar sembari nge-live sekarang aku udah terkenal udah show udah konser udah masuk TV semua seakan-akan ngaku temennya temen aku aku cuma bisa diem aja syukur-syukur memang betul-betul temen tapi kalau aku lihat seperti ini kayaknya bukan temen janganlah di depan lain di belakang lain ya jejak digital tuh nggak bisa diboongin makanya hati-hati kalau ngomong lagi le bareng ya jangan-jangan sembarangannya plos ya aku nggak rugi kok nggak nggak ada temen karena aku selalu hidup sendiri dimana dimanapun aku berada ada sih beberapa temen yang 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 perhatian sama aku ketika Covid tapi mereka tidak ada di tidak ada di di medsos mereka nggak keluar yang bermunculan bermunculan ini kadang-kadang nggak jelas kalau mau ketemu waktu di Jakarta ngomong dong langsung ke gue lu telepon ini nggak say lu telepon ini nggak say lu udah ketemu sama ini nggak say kenapa diem kenapa ngomongnya di belakang aku kenapa kenapa ngomong di belakang aku aku orang yang tahu berterima kasih ya aku tahu itu hal itu ya dan aku juga nggak minta-minta aku juga berterima kasih terutama sama Allah Tuhanku dan juga yang mengasih-ngasih aku challenge ada beberapa yang yang mau ketemu aku temuin yang nggak bisa ketemu yang nggak bisa ketemu bukan aku yang nggak mau ketemu mereka nggak bisa ketemu ya yang si perempuan itu Oh sebelum recok juga aku udah minta aku udah minta ketemu tapi setelah recok nggak mau ketemu nggak mau ketemu kalau recok-recok gitu nggak penting pula bagiku nanti daripada aku ketemu di aku berantem habis dia aku buat ya sebelum recok-recok juga aku ketemu udah udah DM-DM-an udah WhatsApp-an eh ujung-ujungnya recok aku buang lah semua aku blok semuanya model begitu nggak mau ketemuin yang di Malang yang siapa namanya sari-sari apa gitu itu udah ketemu Hai yang ku DM nggak mau ketemu ya nggak ketemu lah ngapain aku nggak ngemis lah ayo dong ketemu aku kok ada cara aku aku nggak mau kayak gitu aku juga nggak minta di challenge kok nah terus yang Bang Putra Siregar juga aku udah DM tapi kan dia punya lagi waktu itu di Jakarta dia memang aku denger ada masa ada ada hal-hal yang nggak aku juga nggak mau ganggu tapi dia udah balas biarin aja Putra Siregar juga orangnya pengertian aku juga pengertian nggak mau menyusahkan orang nah kalau yang nggak ngebalas biarin aja masa bodoh nggak penting pula buat aku dan Ivan aja nggak pernah ngatur-ngatur aku harus profesional ini kusimpan ya labnya kusimpan ya Maharani aja yang udah jelas-jelas ku terima kontrak endosan ya itu sampai di Jakarta aku udah udah takut aja itu tapi dia ngerti paham nggak usah Bunda istirah dulu mata Bunda masih bengkak-bengkak jangan dandan dulu ah jangan istirah dulu nah Bunda kuis dong tinggalan nih Ono Opo Bund mau kemana mau kerja Bund joget-joget lah lebih bagus nggak Bunda mau kerja mau joget dimana nih bis ya udah gitu aja deh pokoknya kalau ngaku temen harusnya menjaga namaku ya kalau mau pansos dengan cara-cara yang baik ya jangan ngomong di depan aku beda dibakangku beda kalau mau ngomong hati-hati jangan di live ya cari lokasi aman tentram nyaman ngomong nggak ada yang tahu ya jangan sok seakan-akan yang pingin pintar pingin bijak pingin kasih pendapat tapi bersalahan semua ya bersalahan semua opini kalian paham hai 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 hai